WAKIL KETUA TIM KAMPANYE NASIONAL TKN SILVESTER MATUTINA mengimbau kepada pendukung pasangan Capres-Cawapres II agar mematuhi dan mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Wabrabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi MK atas sengketa hasil Pilpres tahun 2024 menurut SILVESTER, pendukung dua harus tetap tenang tidak perlu turun ke jalan dan percayakan kepada Hakim Hemta untuk memutuskan sengketa Pilpres dengan objektif. SILVESTER mengatakan, jika turun ke jalan berpotensi terjadi gesikan dengan masa dari pendukung pasangan Capres-Cawapres lain yang juga turun ke jalan seperti terjadi kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Jumat 19 April 2024 meskipun, SILVESTER mengakui kadang pihaknya tak bisa membendung para pendukung Pak Bawa Gibran yang selalu dituduh memang karena bansos atau intervensi aparat pemerintah. Lebih lanjut, SILVESTER yakin delapan Hakim MK akan menolak permohonan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Basudan Muhaymini Skandar dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD pasalnya, Ludalil dan tuduhan-tuduhan mereka tak terbukti dan sudah terbantahkan di persidangan Imta selama ini. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukung, relawan, dan pemilihnya untuk membatalkan aksi dama yang rencananya digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Imka Jumat 19 April 2024 dia juga meminta 96 2 juta pemilih Prabowo Gibran agar tidak menggelar aksi di jalan manapun serta fokus menjaga persatuan dan kurtuhan bangsa.